Song of the Bandits adalah sebuah petualangan aksi yang berlatar tahun 1920 di mana orang-orang melontarkan pukulan keras untuk melawan orang-orang yang mengusir mereka dari rumah demi melindungi tanah, keluarga, dan kawan-kawan mereka. Melalui tokoh fiksi, sejarah kekalahan akan diubah menjadi sejarah kemenangan. Proyek ini telah mendapatkan banyak perhatian karena berhubungan dengan isu gerakan kemerdekaan Korea serta memiliki perkiraan biaya produksi sebesar 30 miliar won, sekitar 25 juta dolar. Kim Nam-gil akan berperan sebagai Lee Yoon, seorang budak yang tidak pernah belajar apapun atau memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Meskipun sistem kelas dihapuskan dan ia menjadi orang bebas, ia masih memiliki pola pikir seorang budak. Mantan majikannya menyarankan agar dia menjadi tentara, jadi dia melakukan apa yang diperintahkan dan akhirnya terlibat dalam perang. Keadaan menyebabkan dia meninggalkan segalanya dan melakukan perjalanan ke Jiandao, Tiongkok. Dia menjadi bandit untuk melindungi pemukiman di Jiandao dan masyarakatnya. So Hyun akan berperan sebagai Nam Hisin, menyembunyikan identitas aslinya dan bekerja sebagai kepala bagian di Biro Kereta Api untuk pemerintahan yang dikuasai Jepang di Korea. Yo Jae Myung akan berperan sebagai Choi Chung-soo, seorang komandan tentara Gerakan Kemerdekaan di Korea dan dia sekarang memimpin pemukiman Korea di Jiandao. Lee Hyun-huk akan berperan sebagai Lee Gwang-il, seorang perwira militer Jepang yang memusuhi Lee Yun. Lee Ho-jung akan berperan sebagai Eon Yeon, pembunuh bayaran dan sangat terampil menggunakan senjata. Dia disewa untuk membunuh Lee Yun dan pergi ke Jiandao untuk melaksanakan kontraknya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe dan tekan tanda loncengnya, agar tidak tertinggal informasi seputar drama Korea beserta aktor dan aktrisnya. Terima kasih sudah menonton,